Hai, balik lagi di channel gua Yo, kali ini gua mau main game Bright Memory Infinite ya Yang ini nih ya Jadi, sebenernya gua pernah main game ini ya Bright Memory, tapi yang versi mobile dan itu Grafiknya oke juga ya Cuma, bener-bener storynya tuh pendek banget ya Si ceritanya Ya, gua berharap dari Bright Memory Infinite yang di Switch ini ya Gua mainin di emulator EggNS Itu bakal panjang ceritanya Karena grafiknya gua suka banget sih Disini posisi gua menggunakan EggNS versi yang terbaru ya Jadi, video ini pas gua upload Bener-bener baru anget banget Dan baru gua update banget ya Ke versi 4.0.2 ya Jadi, sebelumnya kan gua pake yang 4.0.0 ya Terus, gua ga sempet pake 4.0.1 ya Karena 4.0.1 itu kan adanya yang di ini ya Bukan yang di Playstore ya Tapi yang di web gitu Yang di officialnya gitu Jadi, gua sekarang update yang versi Playstore-nya Sudah di 4.0.2 ya Dan sebelum kita masuk ke dalam gamenya Gua kasih tau kalian settingan gua Seperti ini ya Gua menggunakan official setting Jadi, ga ada yang gua ganti sama sekali Di bawaan aja ya Seperti ini tuh Bisa kalian lihat ya Tanpa basa-basi lagi Kita langsung masuk aja Kedalam gamenya Seperti biasa Iklan dulu Agak lama Proses masuknya Nah ini sudah mulai Mau masuk Kebetulan sekarang Gua lagi menggunakan HP Poco F3 Dengan RAM 8GB Dan internal 256GB Nah ini sudah mulai Masuk ke dalam Ini ya Intro di awal Nah cuy Ini sudah mulai masuk Di tampilan awal FPS yang mendapatkan Masih cukup baik Ya di 29,9 FPS Atau bisa gua sebut Di 30 FPS aja ya Oke Press plus To start Nah disini Karakternya gelap ya Agak hitam Gua kurang tau ini Bug Atau memang Kayaknya harus gua pake Custom setting ya Kali gua pake Vulkan aja kali ya Oh iya Karena disini gua sudah Masuk ke dalam gamenya Jadi ada tulisan continue Kalo gua new game lagi Kayaknya ceritanya Agak Panjang ya Jadi mungkin Kayaknya Gimana ya Gua new game aja ya Jadi biar Kalian tau Prosesnya Seperti apa Gitu Jadi Bener-bener Agak panjang Cerita di awalnya ya Harus Harus diikutin sih Jadi gak bisa Di skip gitu Ceritanya cuy Tapi disini Gua new game aja Jadi biar kalian tau Proses Panjang Pendeknya Si Cerita di awalnya Itu ya Nah cuy Tuh gila Grafiknya cuy Ini sih kalo gua boleh ngomong sih Kayaknya grafiknya udah Setara PS4 kali ya Nah si TV ini Harusnya ada gambarnya ya Kalo gua liat Yang review Di Nintendo Switch nya ya Tapi disitu Masih Agak Apa Bersemut gitu ya Si TV nya tuh Jadi kayaknya itu Bisa dibilang Yang pertama gua ketahui Itu bug ya Dan ini memang Tampilannya gelap ya Gua ngeliat ke HP layar langsung aja Bener-bener gelap tuh ya Tapi kalo bener-bener gua liatin tuh Sebenernya ada bentuk Wajahnya ya Cuma bener-bener gelap banget sih Tuh ya Gua bener-bener gak bisa Skip Di bagian ini Harus ngikutin ceritanya cuy Coba kalo gua sambil Naikin kecerahan ya Tuh cuy Kalo gua liat di HP nya langsung sih Bisa keliatan sih Mukanya ya Tapi masih ya Gua harus maksimal banget Kecerahannya Kayaknya masih apa nih Langsung masuk apa story lagi nih Kayaknya sih story lagi ya Life and death tuh Hidup dan mati cuy No itu masih bug tuh ya Harusnya kayaknya ada Ada gambarnya deh Suaranya kita cek Suaranya sih oke ya Suaranya sih oke ya You missed the chance to Oh tadi gua kayaknya Lupa tekan tombol apa gitu ya Coba coba kita ulang lagi ya Ini masih agak Agak bug disini Nah iya ini udah Udah naik lagi naik pesawat sih Kayaknya ya Tekan air katanya Oh iya udah Oh iya udah gua tekan air Kayaknya turun sih dia pesawatnya Bener-bener keren sih Grafik ini Grafik PS4 kali ini Bener-bener refleksi cahayanya Itu Wah Keren sih sempurna Nah disini malah bug nih Nah disini udah lo ading ke Tiga ya Nah ini ceritanya kayaknya Jatuh ke dalam air kali ya Wuh gila cuy Grafiknya nih Wajib kalian coba ini gamenya ya Karena gua Gua udah mainin gamenya Di versi mobile cuy Yang versi mobile aja Bener-bener Keren banget sih Jadi tadi ada Ada fps Drop ya Ya Wuh keren grafiknya cuy Tuh Gak keliatan ya Kalau misalkan dari Video ini sih Kayaknya gak terlalu Jelas ya Buat kalian Tapi kalau kalian nyoba gamenya langsung Bener-bener Refleksi cahayanya itu Bener-bener keren banget Disini fps yang didapatkan Di bawah 20 ya Coba kita ganti yang ini Sama aja kali ya Sama aja Kita pake Unlimited fps Dan Bu gila cuy Gila 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 tuh Grafiknya Beneran Ya Ya Uh Ada pada Apa itu Pedang ya Keren 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 Kalau gue sambil puter gini Kadang menemukan FPS Bener-bener Rendah banget ya Wuh gila Gila lihat bawahnya Tiswi Wuh cahayanya Gila gila Keren Oke Mungkin biar gak kelamaan Kayaknya gue cukupkan aja ya Tentang Game ini Ternyata Grafiknya Sama bagusnya Dengan versi yang mobile Cuma Kalau menurut gue Pribadi Ada motion-motion Dan gerakan-gerakan Yang lebih keren ya Terus senjatanya Juga lebih keren Tampilannya Lebih kompleks lagi Dibandingkan yang versi mobile ya Oke Buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan gue pamit Thank you very much Sampai jumpa di lain kesempatan Bye-bye